musik 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 koko dari mana? lo dari mana? dari tadi biasa kan aku sama saja, kenapa aku sendiri? ya ada halangan halangan apa? orang ada halangan ada halangan apa? gitu biasa kalo perempuan pake itu tuh ruti balak walagi halangan menstruasi bahwa kenapa kok sendiri disini? ya kan kita pergi sendiri dia ada halangan berarti kalo Sarja ada halangan kok jalan cari-cari cewek sendiri mamah poci ini kalo udah denger tuh ceritanya tapi nyawa ternyata dibanding itu hahaha 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 koko cek liat koko bicara besar sedikit nanti gua tidak masuk di kamera suaranya halo maha nuwela nuwela hahaha kewingetan hahaha jadi mana Sarjia baru begini kok dateng sendiri Sarjia tau nggak kamu kalau tidak nanti masalah lagi ke sarjia kok epic jalan sendiri ada VER aman 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 hahaha ygốc hahaha 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 masal dia tanya lipstick gua nomor berapa hahaha memang gua pakai lipstick Oh ada kita tahu ini kayaknya nomor 95 ini brand luar negeri Wui Apa nih coba cek jadi tetapi kita ngobrol sudah apa-apa ya pokoknya yang penting saat kosuk pamit menter papa ya sehat-sehat sehat baru Corona nih bagaimana siapa Corona begini nih kok punya keadaan bagaimana kita di rumah mama taruh dirumah juga itu pelabrak Hai hmm jadi kau pun itu sakas izinkan pergi beli sapu bareng barku sampai disini bagaimana kokosa bilang toh tadi kau bilang kosul izin Sarjaya pun itu kustope koko nanti saja marah saya kok tadi bilang kesini kosul izin Sarjaya weh sesuatu pergi beli apa Hai berkata kos tiba tadi kau bilang halangan balde ada nanti jadi malah saya koko itu memangnya betul-betul kau cari perkara sekali koko Sarjaya tadi Koko bilang deh sudah izin kau Sarjaya betul bilang pakai baju-baju-baju eh kau stop komentar saya ini sadar jalan cari kodar tadi nih baju sampai pusing-pusing ke luar tuh sudah kamu bicara apa nih Saat di sini sudah saya disini Kak tidak karena karena kemari sini dah sayang makin kelakuan-kelakuan busuk lagi duduk sedangkan komsus cerita-cerita sapu busuk apa para cerita busu-busu sih tuh asal saya kanwela tepat terpercayako selamat datang di kolio dengau hari ini saya hari ini saya lagi di Jogja berapa minggu yang lalu ya saya Koko sama Sarjaya mention lagu saya tertinggal di Papua di Instagram habis itu kita habis itu kita kontak-kontak tuh iyo kita kontak-kontak terus habis itu saya tanya kalian ada posisi dimana mereka bilang kita di Jogja iya jadi waktu saya depelin ke Jogja saya telepon lah Sarjaya saya bilang Sarjaya mau tidak kakak wawancarai di kolio deng noe dan mereka mau akhirnya sekarang mereka berjuang aja di sini yeee tepuk tangan semua penonton banyak oke Sarjaya sayang apa kabar kabar baik kakak karena dulu jauh-jauh kak kenapa aku dekat-dekat maksudnya aku tidur luar ini baju ah coba aku serius dikit oke coba coba jelaskan eh Sarjaya nih orang mana Koko orang mana asal atau belakang satu lahir besar di sorong woy anak-anak sorong raweks anak-anak belakang Yohan oke baik terus-terus udah kuliah di sini tapi mau papa asli tidur eternate tapi mau papa di sorong sekarang sorong sampai sekarang Sarjaya statusnya masih kuliah sudah tidak sudah selesai oke kalau Koko aslinya mana asli Pakistan oke kita asli eh timur mama papa orang eh mama papa mama orang ternate papa orang Ambon timur asli 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 timur ya bagi saya Papua Batak jadi kita semua adalah orang timur kita semua adalah orang timur jadi bagaimana jadi kalian berdiri statusnya apa sebenarnya kita apa saya lihat selalu bisa punya Instagram sabuk akan dua bakal itu kamu dua ini apa pacaran kah kakak adik kah kenceng jauh sudah kanalah ih kok laki-laki baru kami kita adalah saudara susu hahaha aku bicara baik bayar susu jadi saudara susu itu kalau di timur itu tidak bisa menikah lebih dari Indonesia nonton kak satu dia itu buat ini edukasi di timur sana kalau saudara susu tidak bisa menikah satu mama ya tapi tapi iya tapi kita bukan saudara susu kita adalah saudara kandung ya kita adalah teman bunyi dari saya nih teman seperjuangan yaitu yaitu pacaran oh bilang pacaran dari tadi susah sekali iya maksudnya kalau kita kesana selesai foto jadi kalian pacaran sudah berapa lama eh tunggu dulu kakak tahu kalau sarjaya ini adalah putri terbaik eh salah putri berbakat putri indonesia 2017 makanya cantik badannya bagus ya makanya bangga sekali dengan masuk kembang gading siapa lagi ya iya sih ya jadi sarjaya mita putri indonesia 2017 ya 2019 udah sempat bertanya di di Miss Grand Miss Grand Indonesia dan ini motor jivi baik-baik bicara paling terhawat misalnya mis mis Grand congeniality dapat gelar congeniality persahabatan itu apa persahabatan jadi kalau memenangkan aja yang percayaan bakat begitu tuh apa sih efeknya deh ya maksudnya kita punya apa kita punya suara bisa didengarkan link lebih luas link lebih luas banyaklah pengalaman tentang perempuan jadi sarjaya di modeling juga dulu dulu modelnya itu cuma model model apa foto aja kalau koko apa ini latar belakangnya apa sekarang koko kerja kak atau koko pemain saya tron pemain sepak bola pelukis apa gitu saya 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 percaya terhadap oke baik saja saya pernah bekerja di lingkup pemerintahan Kebupaten Halmahera Timur mau ditanya ini tersangka tersangka apa makanya gue bikin ini begitu baik baik baik-baiknya habis ya bukan cuma sarjaya saya bilang kok boleh tunduk cara duduk segini nih saya latar belakangnya saya adalah menertar 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 tawakan orang sudah menertar tawakan orang coba bilang menertar tawakan orang oke 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 pekerjaan itu Iya itu menghasilkan uang atau tidak Alhamdulillah menghasilkan dalam bentuk apa dalam bentuk endorsement ya boleh tahu tidak sih Koko yang followersnya lebih banyak dari followers saya yang followersnya lebih banyak dari followers saya endorsement nya berapa sih sudah diangka berapa sih diangka atau berapa digit lah kalau 00606 Wow satu minggu bisa dapat endorsement berapa banyak tergantung kalau Corona ini turunnya kita stres makanya main YouTube jadi penghasilan paling banyak kok sama saja satu manajemen atau bagaimana satu kalian punya penghasilan paling banyak endorsement berapa dalam satu bulan bisa mencapai angka berapa kita pemales kita pemales ini maksudnya begini siapa tahu kalian kasih motivasi adik-adik juga mereka terpicu buat konten jadi mereka juga bisa dapat penghasilan kubisar 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 satu bulan ya satu bulan tujuh tujuh lah 70 juta teradalah maingan kiri-kiri amat wah enak dong saja juga ya rata-rata segitu ya wah sudah bisa hidup lah rambu-rambu sadis rambu-rambu itu yang merah kuning hijau kan itu rambu lalu lintes Oh iya baik baik jadi sekitar di anglangkas gitu iya begitu papa jadi kalian sekarang fokusnya kemana nih kita fokusnya ke kita fokusnya mau ke nikah iya kok bicara terlalu lama iya begitu kan yang bicara topik yang agak saya kurang nyaman sebenarnya tapi saya tidak kalau fokusnya cari uang untuk nikah oh begitu berjuang bersama saja pokoknya itu harus hasilkan uang oke kenapa kan bisa ada di Jogja karena saya kan kuliah eh kuliah di sini tuh terus adik-adik juga di sini jadi sebenarnya saya stay di sini dan ini kemarin ikut saksinya cuma tunjuk-tunjuk taras sopan saya tadi tunjuk di kop leher Hey main di Jogja terus berangkap dengan tu Madari hole jadi itu sebenarnya cuma main di Jogja ya mengapa tinggal di Bandung oh tinggal di Bandung apa artinya Jod? kita juga tertarik party jadi kok di Bandung kok bikin apa kok? kebetulan di Bandung kok kok lagi jalan kerjasama sama salah satu clothing jadi punya usaha juga ini yang lagi dipakai? keren 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 banget kenapa kalian bisa keluar ide untuk buat macam mob di Instagram saya sih sempat kepo ya Koko tuh ternyata memang sudah lama buat konten begitu dari bahkan mantan sebelumnya Sarjia iya betul rada-rada kayak bagaimana? biar sudah terapa-apa tapi kan yang saya bilang betul toko iya betul iya fakta kayak gitu udah dulu ya gak sih? yang agak keruduk gitu kan kok kalo bicara itu tuh kok senyum-senyum? tarah senyum Ji orang kan senyum iya jangan kok senyum Koko jadi pokoknya dia dari situ lah memang Koko sangat senang di bidang komedi atau bagaimana? iya saya sangat senang ekspresi dong iya saya sangat senang iya kok kenapa ternyata mau lihat ke arah sini? ternyata kok pasti senyum-senyum kok senyum tau? itu ngerap tahun tidak asuk tarik nih jadi akhirnya terus pacaran sama Sarjia buat konten sama Sarjia iya malah viralnya di konten sama Sarjia betul karena kita membawa konten yang bersifat ketimuran iya kebiasaan orang timur iya seperti itu jadi Sarjia sendiri oke gak gitu ada di kontennya Koko sebenarnya? awalnya Sarjia enjoy gak sih? atau cuman karena itu kan Koko kopia konten? iya sebenarnya awalnya tuh saya macam kayak saya tidak terpikirkan kalo saya bakal ada di dunia itu pokoknya sudah sakit kakak tuh sekepo ini loh saya sama mereka sampe kakak tau awalnya aja Sarjia belum pake logat iya pertama kali awal-awal kamu punya konten iya Sarjia masih aku kamu masih belum pake logat logat orang Papua sampe akhirnya malah ketika logatnya keluar malah viral gitu kan iya jadi pas itu tuh oh iwi asli betul saya bicara dulu boleh? iya yang dulu kan belum pake logat iya tuh pas pake logat langsung viral oh iya bayangkan kakak nonton sampe itu padahal sudah berapa tahun lalu tau iya ngefans saya sama kalian berdua terima kasih lagi oh iya pak padahal saya fans koko ditalon di belakang kakak 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 koko jangkuk begitu panjang lagi kita ternyata bisa nih di panting-anting besar sekali yang mengganggu gitu koko ini namanya fashion koko ini karna gua munceng koko kita munceng ini fashion namanya sisus pusing ursudnya terimakasin kenapa terjun di konten itu aman gitu maksudnya iya karena kan memang saat sebenarnya terah mau karena memang terpikir kan kalau bakal ada di dunia-dunia ini iya komedi cuma karena dia punya misi itu bagus tau oh iya dia mau kasih perkenalkan kebudayaan orang timur terus tadinya tuh dia suruh saya pakai bahasa aku kamu sebenarnya tidak masuk juga di saya oh berarti semuanya kok kok bahasa sarjia tidak masuk cuma dia punya tujuan tuh dia mau kasih kenal kalau Indonesia ini ada dari barat ada dari timur jadi kalau misalnya dorondoba ku cek cok itu yang timur ngerti yang barat ngerti ada lawan bicara terus pas kita main ke sorong dia dengar saya bicara dengan teman-teman di sorong terus kayak dia terasabar gitu kayaknya kok harus keluar aku pu asli sudah disitu baru keluar lah sudah saya pu asli awalnya juga itu belum keluar asli betul-betul asli kalau misalnya take video kalian tau tidak sih apa video apa video kalian apa konten video kalian paling viral paling oh garis kining iya betul garis kini itu tuh mama pot coba sedikit aja biar eksklusif lah di YouTube channel saya sedikit aja yang tadi kamu garis kini ada efeksi lalis saya lupa kak masalah lupa halo mama Sarjia nih saya tahu kau dia udah garis DP kining kak garis kining model yang dari pagi sampai siang sampai malam sampai ini saya sudah bilang tuh barang ini tuh sakral kau gak kasih kaya gini kaya gini kaya gini kak kalau begitu kalau begitu mana Oke pertanyaan penting Apakah di kehidupan nyata kalian seperti ini kalau orang-orang timur semua orang wajar marah mengeluarkan ekspresi tapi saya tidak pernah maksudnya tidak semua perempuan timur begitu sebenarnya aku ya kan saya kalem loh kalau malam tapi berarti di kehidupan asli belum tentu kalian begitu atau kalian memang selalu begitu tidak tidak diam satu dua tiga mana Sarjaya puadik sini di kehidupan nyata dong 2 begitu atau tidak begitu atau tidak baku hantam tapi kalian pernah romantis tidak kalian punya foto Instagram itu romantis-romantis banget loh dapat lihatnya kalian jangan begini-begini berdua-berdua tapi di kehidupan nyata kalian romantis nggak maksudnya kalau berantem-berantem ya biasa lah orang-orang orang timur kan suara tinggi kalau berantem begitu sudah tapi Sarjaya tidak sampai pukul ini kan terhadap lah Mamai Oh berarti yang kalau baku pukul tuh hanya set hanya setting hanya setting saja Hei Koko konsen kok tuh hei kalau bisa lihat mata dia lihat telinga iya dia warna merah satu coklat bicara barang yang bodoh-bodoh di sini Kak iya maksudnya itu jelas-jelas merah ini coklat bagaimana aku mau sama Koko bisa jawab satu pertanyaan iya jadi di kehidupan asli kam 2 konten yang kalian naikkan di Instagram itu di kehidupan asli begitu atau tidak sebenarnya itu begitu Kakak cuma cuma Tung kemas dalam komedi iya tapi tidak sampai terjadi tak tersebut kita make it clear ya jadi tidak sampai waktu pukul itu cuma konten soalnya kayak kakak baca ada yang macam itu mereka tuh apa orang-orang timur tidak selalu seperti itu kamu tuh bikin bikin kita orang timur kelihatan kalau bakal-bakal kayak begitu itu gimana tanggapan kalian kita bilang ya orang di sana kalau misalnya marah bener-bener marah ya kayak gitu ekspresinya cuma kita kemas dalam komedi saja yang penting aslinya kan tidak sampai tidak sampai orang timur tidak sampai saja di asfal tapi kalau yang apa Koko masuk di bak itu betul iya bisa lihat jadi sebenarnya memang Koko ini cerita awal pertama aku melihat ini adalah sesuatu yang unik kenapa unik jadi pertama tuh Koko pernah diundang di salah satu station TV waktu itu perannya jadi marah ya terus tim kreatifnya itu ngomong we Koko lu kalau lu kalau marah jadi kocek kayak orang leno nah disitu Koko ambil iya ambil kontennya kontennya coba-coba tes buat ternyata orang suka banyak nah ini adalah sesuatu yang unik ya wajar hal yang wajar ketika orang-orang takut betul nah ini Koko marah tapi orang ketawa ketawa itu disitu itu tapi visi dan misinya sebenarnya adalah mengangkat kebudayaan Indonesia timur supaya orang nasional bisa lihat kalau itu kakak banget dan kakak patut acung ikan dua punya jempol dari segi kultur budaya secara ngomong sama kayak akan nyanyi lagu Papua kalian komedi Papua kita sama-sama ambil dia punya Indonesia timur kita angkat gitu oke di sini mau apa lagi disini Oke baik-baik aja ngebak pegang di hadapan seakan jomblo Oh iya pengertian sedikit dong jadi guys seperti di kaya dengnoe biasanya kita akan selalu ada main games tapi di gamenya kecil-kecil aja gitu yang begini woi sudah 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 jadi kita akan main game kita akan main tiga games kita akan main tiga game yang bertanding bukan saya lawan kamu bisa kan iya saya langsung tidak yang bertanding adalah saja lawan Koko Oke baik cuma bilang aku kalah Noela akan menjadi juri oke permainan kita akan main tiga games oke kalau game pertama Sarjaya menang poin di Sarjaya game kedua siapa menang poin di dia nanti akumulasinya dari tiga games itu siapa yang menang poin terbanyak itulah dia siap pemenangnya ya siap game yang pertama adalah MOP bahasanya ya Kamu akan tanding lawan satu sama karena kalian berdua kan sekarang sudah bergelut di bidang komedi jadi Sarjaya akan lawan Koko untuk mob di depan kami semua siapa siapa yang paling siapa yang ketawa paling banyak itulah pemenangnya Oke baik aduh Zuri dia ini diam saja orang ketawa Sarjaya jangan pantang beneran ada tiga game tapi Sarjaya dia kan juga sudah punya konten sendiri tenang aja oke ya ini ketul kok masih kalah lebih selamat tukar Sarjaya di tengah Sarjaya juan baik cerita mohon ya cerita mohon demi nama Tuhan selalu mohon lihat ke kamera durasinya satu menit saja ya jadi tidak usah panjang-panjang nanti siapa yang paling lucu semuanya semuanya Ayo mana tangannya gimana di atas semua ya 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 kalian semua ya tidak ada pakai masker ya ini korona baru keluar nanti di YouTube saya saya nanti yang kenanya nggak jadi nggak jadi ya dasar kalian ya tidak bisa bekerja sama Oke mulai Oke Sarjaya sudah siap kakak akan kasih stopwatch kakak akan kasih timer satu menit ketika suara itu berarti berhenti ya semangat Sarjaya tidak lucu tidak apa-apa kok cantik oke 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 mulai ya Oke Sarjaya mau pertama 321 mulai jadi begini ada pace saat udah pergi dendap teman-teman baru pacenya duduk minum dendap teman-teman bahwa aku lihat saya berapa tidak boleh dividasi waktunya satu menit saya sempat terus langsung begini pacenya pulang nih semua mabuk patai mabuk sempit perempuan belom ini mah mah buka pintu dulu demaci edepu bini Tara dengar mah mah buka pintu dulu boh begitu tuh terus langsung gede puma itu buka pintu berapa itu marah gede mabok kakar mabuk wadah mabok supata sekali hancur selesai bilang gini kuni ku tinggal mabuk terus kira bagus kamu mabuk terus-terus-terus mabuk terus selesai bilang gini ah kamu marah-marah apa nih kamu pikir mabuk tuh gampang kah kamu pikir duduk putar gelas minuman habis lagi baru kamu mau marah-marah torang sudah terbilang lucu ya Oke kita akan kita janjian saja kalau kokong lagi melawak kita semua janjian ketawa Oke baik sebagai kalah sip kokoh jadi ada cerita baik-baik-baikah belum mulai tiga-dua satu setengah kuris tarto tidak bisa Oke baik kok kala nanti 321 kok mau pulang jadi ini ada pacu 1 toh dta jungkir ta masuk dita masuk di dalam sumur mama di jatuh begini toh di jatuh begini kong orang mau bantu padian nih sedangkan terhadap tangga terhadap tangga akhirnya dompake tali dompake tali jadi pace ini ketika mau angkat dia begini harus digigi toh gigi toh jadi gigi pas orang di atas nih suangkan sumur dekat nih dimulus umur langsung nantanya pace kosuh di atas ini sudah lepas iya deh jatuh kong dia mati taruh sang ini tertawa iya baik iya saya ya apa-apa sih biasa aja biasa aja jaring ketawa loh saya punya tim 13 orang dari ketawa ini waktu juga masih belum selesai kok masih ada waktu mau lanjut taruh urusan dengan apa waktu-waktu lagi itu masih ada waktu taruh apa aku taruh usah kok kok kira-kira kok berapa sekolahnya tadi kan tadi oh ya voting aja ya voting ya tepuk tangan untuk tepuk tangan paling meriah yang menang ya tepuk tangan oke sekitar 2735 yang tepuk tangan di ruangan ini dan sekarang kita tepuk pendukungnya Koko tepuk tangan supaya kita tahu kok kok menang ya kita setau ini terasa mau tepuk tangan kita setau terada 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 negatif iya oke betulnya saya dikembangin tepuk tangannya iya iya oke baik oke mana tepuk tangannya untuk kakak kita sebilan lebih baik tadi kita tepuk tangan sudah kamu kak karena lagi teramau begitu iya berarti game pertama pemenangnya adalah Satria kok kenapa kau lihat sampai gitu kan saya harus hanya mendengarkan orang-orang punya tepuk tangan kita akan masuk ke game yang kedua ya yang kedua game yang kedua adalah memasukkan sendok yang kedua kedalam gelas ya kalian sudah mengerti kan tidak apa-apa ya kita akan masuk ke game yang kedua game yang kedua adalah tadi sudah diajarin sama tim saya ya kesempatu sendok di galas ini ya yang dikasih masuk gini ya yang kedua ini kasih masuk di sini kalau kasih masuk galas di sendok kokoh oh dan setidak lucu tadi kok Oke baik siap jadi saya akan kasih waktu dua menit yang kasih masuk sendok paling banyak itu dia menang oke oke siap saya yang maaf cuma mau pencet ini oke oke kita hitung sama-sama tiga dua satu let's go saya takut kenapa saya muka loh ini adik anjing dari jari biada 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 siap ayo sungguh kita punya tombol kita mau pake begini toh jangan-jangan tuh satu setengah menit lagi satu setengah menit lagi ayo ayo kok kok ayo kok setidaknya ayo kok setidaknya kan kok satu lah ayo karanya tunggu enggak nabah diam emos ya emang gua ayo memang ini ayo kok kok wah tiga tiga kosong aja kalau lekes masuk tuh cepat eh cepat ini sudah jualan eh eh 58 detik lagi eh feeling feeling ayo oke baik 55 detik lagi kok kok setidaknya sedikit lagi kok pasti masuk satu biji gitu kok supaya kok tidak kalah-kalah banget mana bisa abah diam kita mohon enggak nabah diam dulu 45 detik oke siap oke itu udah mau masuk di dalam banggalas 37 detik lagi kok kok ayo dong kok saya kasih semangat kok satu pengen kau masuk kok kok ayo kok 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 25 detik lagi 25 detik lagi sarjia sudah tiga yang ini benar tiga kok masih kosong 3 kok kosong 15 detik iya udah diam dulu kan 10 9 8 7 6 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 9 11 11 12 12 13 13 14 15 15 kalau game yang ketiga ini Koko menang tetap Harjaya pemenang tapi harga diri dong kok Oke posnya capek konten saya sama kalian ini membutuhkan banyak emosi dan tenaga game yang yang ketiga sebutannya adalah whisper ya jadi nanti Sarjaya akan dengarkan musik disini Koko akan katakan kata-kata yang sudah siapkan disini jangan dulu oh iya kata-kata yang ada disini kalau Sarjaya bisa tebak poinnya di Sarjaya nanti gantian Koko yang dengar Sarjaya yang whisper kalau Koko bisa tebak poinnya di Koko paham-paham kok muka macam tidak paham tapi iya jadi kita bicara atau kita bicara Sarjaya harus dengar nanti Sarjaya nanti kalau Sarjaya jawab betul poinnya untuk Sarjaya kalau Sarjaya terdengar ya dia kalah intonasi suara ada hitungin durasi kan gua bacain dia intonasi suara bebas oke sampai butuh lebih bebas sih betul tapi enggak boleh teriakan enggak apa-apa teriak eh Koko kalau dia jawab betul yang menang oh 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 iya anting-anting mau terlepas aja siap bakuliat ya bakuliat ya oke kata pertama Hai barang-barang biasa barang-barang jalan biasa barang-barang jalan biasa barang-barang jalan biasa buka-barang jalan-barang jalan biasa-biasa 1-barang jalan biasa-barang jalan biasa-barang jalan biasa Oke baik-baik-baik Oke jadi pun satu ini Oke cepat ini yang kedua di sini siapa mau chef Sapa mau help Oke baik-baik Oke baik-baik-baik-baik putar apa stop jalan tak putar berapa menit lagi jalan tak putar 50 detik tiga poin iblis 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 20 detik 20 detik saja mama yo oke baik empat buat sarjia oke oke tuan-tuan tibas tuan sebelas tibas lima lima empat tiga dua tiga belas lima poin untuk sarjia saya ganti pertanyaan eh iya kita terlihat pertama suara mulut terrabi baru terakhir terakhir ku bicara kecil-kecil oke kita pake headset gimana ya headset lagi sekarang semacam-macam padahal itu tinggal kesempatan seseku salah tuh oh iya kok ngana jangan bikin malu-malu kau bikin malu-malu lagi ini toh mb baik gua kebalik yong bener yong anak semak ya Kak makanya jomong katerin nanti sama terenam nyanyi begitu oke baik bisa kasih baik-baik masuk ke dalam akan kasih ke luar tuh Tidak apa-apa bukan saya punya HP oh saya punya ini saya bantar selanjutnya koko yang akan tebak sarjia akan kasih jawaban mampu boy oke sarjia Hai kepala batu salah salah kepala batu ya satu buat koko apa bye bye bukan apa-apa coba ulang-ulang cekar delengu ah cekar delengu geleus cukar delengu tebak cepat koko lengko cukar delengko geleus cukar delengko sedikit lagi bayi leo kamu mau pas ke tidak pas 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 aduh kenapa e-phone gua kekunci lagi giliranya koko aduh dv lagu sadapin boleh kok kepala batu kok kepala batu kok kepala batu kok kepala kok kepala pusing apa sih apa kok kepala bunyi oke baik ha siomamae apa siomamae siomamae hehehehe dia seberapa siomamae hehehehe siomamae siomamae koko kok kita sebilan mbak basa aneh kurang aja terhadap ambil dong terhadap oke lima poin untuk sarjia empat poin untuk koko oke pemenangnya adalah sarjia oke karena tiga empat menit tinggal kasih tahu sarjia hukumannya siapa untuk koko kamu minta sendiri kesakasih karena kasih lah kok ini apa menari mati-mati ayam menari mati-mati ayam selama tiga menit lah eh lama sekali ji dia bisa pakai musik apa dia bisa pakai musik apa kamu request sudah musiknya suai to ringkopu oh ini gimi-gimi 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 itu apa lagu hehehehe masa VLF oke baik hehehehe gimi-gimi ya oh iya oke kita putar ya ini semua mulai nih hehehehe hehehehe pak ia apa ini hah hai ya lagi ini stop kasih kita sampai jumpa terima kasih jangan lupa subcribe comments share Dan follow juga makeupnya instagram dan juga makeupnya youtube Thank you so much Ayo goyang lagi Karang usahnya tak tahu Lagi Karang usah sudah Sudah weh sudah sudah oke This is under money and the luck no fuck Lagi Sudah sudah Terima kasih Oke bye Hai terima kasih sudah menonton video ini ya Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap karya saya Thank you